Apa beda Ustadz Sejati dengan Ustadz Malpraktek? Ustadz Sejati tahu bahwa dalam tradisi keilmuan Islam, perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah rahmat, anugerah bagi umat. Ini berdasar hadis, Ikhtilafu Ummati Rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Adapun Ustadz Malpraktek akan menganggap yang beda pendapat dengannya sebagai maksiat dan sesat. Inilah yang tampak pada Ustadz HTI, Felix Siau, saat menanggapi pernyataan Bu Sinta Nuriyah tentang jilbab. Ia ngetweet begini, Nggak mau berhijab, ya silahkan aja. Tapi ngomong hijab itu nggak wajib bagi muslimah, itu pernyataan yang maksa banget. Udah maksiat, maksa lagi. Felix bukannya menyoal hujah atau argumen Bu Sinta, tapi justru malah menghujat. Ustadz Sejati menyadari bahwa dalam memahami Quran dan Sunnah, ada dua pendekatan. Tekstualis dan kontekstualis. Dua-duanya sah, dua-duanya diakui dalam Islam. Ini juga berlaku soal jilbab. Yang meyakini jilbab wajib karena berpatokan pada makna harfiah ayat, silahkan. Tapi yang berpendapat jilbab tidak wajib bagi muslimah saat ini, juga monggo. Tapi Ustadz Malpraktek tidak mengakui keragaman pendapat tersebut. Baginya, pemahaman harfiahnya terhadap ayat jilbab adalah satu-satunya kebenaran. Karena dianggap sama persis dengan aturan Tuhan. Yang berbeda dengan si Ustadz difonis maksiat. Sikap semacam ini jelas malpraktek. Karena dalam Islam, aturan Tuhan dirumuskan sebagai fikih. Artinya, pemahaman manusia tentang aturan Allah tersebut. Apa yang betul-betul dimaui Allah lewat hukum-hukumnya, hanya bisa diketahui melalui pemahaman manusia. So, baik penafsiran tekstual maupun kontekstual terhadap Quran dan hadis, adalah upaya manusia untuk memahami hukum Allah. Penafsiran harfiah merupakan penafsiran manusia juga. Yang kebenarannya enggak mutlak. Bisa salah, bisa benar. Makanya, ulama fikih, kalau menolak suatu pendapat, ia akan fokus membantah argumen dan dalil pendapat tersebut. Tanpa menghakiminya sebagai maksiat atau kafir. Menolak suatu pendapat sah-sah saja, tapi tanpa mengklaim jadi Tuhan. Sesuai dengan adagiyum imam as-syafi'i, Pendapatku benar, tapi mengandung kemungkinan salah. Pendapat selain aku salah, tapi bisa jadi benar. Karena itu, jangan sekali-kali mengklaim bahwa pemahaman kita identik dengan maunya Allah. Ini kan justru menyamakan Allah dengan diri kita. Sikap semacam inilah yang dulu, di zaman awal sejarah Islam, ditampilkan oleh sekte Khawarij. Khawarij dulu juga menganggap bahwa satu-satunya cara untuk mematuhi dan menegakkan hukum Allah adalah dengan penafsiran harfiah terhadap Quran dan Sunnah. Yang tidak sesuai dengan mereka, difonis sebagai melanggar hukum Allah, sebagai maksiat yang harus diberantas. Khalifah Ali bin Abi Talib yang berseberangan dengan paham mereka dicap sebagai kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Ujung-ujungnya kita tahu Khawarij membunuh Ali bin Abi Talib dan mereka merasa tindakannya itu demi menegakkan hukum Allah dan memberantas kemaksiatan. Merasa diri paling taat aturan Allah sambil mencap yang beda dengannya sebagai maksiat yang harus diberantas. Itulah Khawarij. Selain itu, penolakan Felix dan ketidakpahamannya terhadap tafsir kontekstual membuatnya mati-matian membela khilafah dan mengharamkan nasionalisme. Karena menurut dia membela nasionalisme tidak ada dalilnya. Kalau begitu cara berpikirnya, bagaimana dengan penghabusan perbudakan di zaman modern? Kan tidak ada dalilnya juga. Apa dengan begitu perbudakan tidak usah dihapus saja? Ini ngaco. Jadi gini, Fel. Peristiwa dan konteks baru yang tidak kita temukan rujukan tekstualnya di Quran dan Sunnah akan selalu muncul. Karena nas itu terbatas. Sedangkan peristiwa baru tak henti-hentinya muncul. Kata Ibnu Rus dalam Bidayatul Mujtahid. Di satu sisi ada An-Nusus Al-Mutanahiyah. Nas atau teks syariah yang terbatas. Selesai. Dan di sisi lain ada Al-Waqa'i Gha'irul Mutanahiyah. Peristiwa atau kenyataan baru yang bersifat tak terbatas. Tak habis-habis. Dan kemunculan Al-Waqa'i Gha'irul Mutanahiyah tersebut karena adanya konteks dan ruang waktu yang baru. yang berbeda dengan konteks di mana Nabi Hudup. Yang enggak ada dalilnya bukan berarti haram. Yang dibutuhkan adalah penafsiran kontekstual. Jadi, ketika Felix bilang membela nasionalisme haram karena enggak ada dalilnya, itu menunjukkan bahwa dia kurang paham tentang apa itu dalil dalam Islam. Kalau pakai logika Felix bahwa Bu Sinta maksiat karena menurutnya melanggar ayat jilbab, saya juga bisa mengatakan bahwa Felix adalah pendukung gerakan maksiat karena mendukung HTI yang nyata-nyata melanggar ayat-ayat Quran. Penjelasannya begini. Tiap warga negara Indonesia harusnya menaati konstitusi karena konstitusi merupakan dokumen kesepakatan bersama bangsa kita. Nah, Al-Quran memerintahkan umatnya untuk menaati kesepakatan karena itu sama artinya dengan memenuhi janji yang wajib sifatnya. Seperti dalam ayat yang artinya penuhilah perjanjian kalian sesungguhnya janji itu akan dituntut pertanggung jawabannya. Ayat yang senada bisa ketatemukan di beberapa surah lain. Rasulullah juga memerintahkan umat Islam untuk menaati kesepakatan. Bahkan Rasul tegas memberi sanksi pelanggar kesepakatan apapun agamanya. Rasul menghukum pelanggar perjanjian Madinah baik itu dari Yahudi atau Muslim. Ini juga berlaku untuk konteks kita sekarang. Negara Pancasila adalah negara kesepakatan yang mengikat warga Indonesia apapun agamanya. Warga Muslim Indonesia yang mengkampanyekan khilafah sejatinya telah melakukan makar terhadap Republik. Kalau NT mau menegakkan khilafah silakan aja. Tapi copot dulu ke warga negara NT jangan di Indonesia. Kalau masih jadi warga negara RI tapi keluar-keluar mau bikin khilafah yaitu makar. Pengingkaran sepihak terhadap kesepakatan bersama bangsa kita. Ini jelas melanggar Quran. Maksiat kalau menurut logika Felix. Tapi saya tidak mau ikut-ikutan perilaku Ustadz Mal praktek model Felix yang melabeli pemahaman yang berbeda dengannya sebagai maksiat. Saya memang menolak HTI yang melanggar Quran tapi saya tidak mau menyebutnya Hizbul Maksiat Indonesia. Saya Ahmad Sahal kita jumpa lagi di episode mendatang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen akun CokroTV. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.